Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jumpa lagi dengan kami DHP Untuk kali ini Kita akan hunting Bibit sayuran liar Di pinggir sungai Ini kita menemukan Bibit cabai Untuk cara mengambilnya Seperti ini Biar tanaman Tidak layu Biar tetap segar Seperti ini Kita cari lagi Ini ada papaya Untuk cara mengambilnya Seperti ini Cara mengambil yang baik Ini seperti ini Kemudian tanahnya kita kepal Ini sudah ada Lagi Kita ambil juga Ini Mumpung Belum musim hujan Dan juga Terkena banjir Kita bisa ambil dan manfaatkan Kita bisa ambil dan manfaatkan Bibit tanamannya Ini ada tomat juga Untuk tanaman yang Tumbuh liar Biasanya Punya daya tahan yang Tinggi Tinggi Punya kelebihan Punya kelebihan Tahan terhadap Cuaca yang ekstrim Ataupun juga OPT Ini kita ambil Dan biasanya Kalau tumbuh liar itu Juga Jarang Jarang sekali Terserang Hama Seperti ini Kita ambil Jadi tanaman yang Tidak mudah Terserang oleh Hama Karena sudah Terseleksi Secara Langsung Di alam liar Ini untuk tumbuh juga Bukan sembarangan Untuk tanaman yang tercabut Tinggal kita tambahkan tanah Kita kepal Pelan saja menekannya Seperti ini Lanjut kita ambil lagi Untuk yang terpotong Sama seperti yang tadi Kita kasih tanah juga Dan kita Kepal tanahnya Seperti ini Ini mudah Jadi Kita bisa manfaatkan Bibit liar Yang ada di alam Ini kita cari Dan kebetulan menemukan Beberapa bibit Cabai Dan juga bibit Tomat Liar Ada juga tadi Satu bibit Pepaya Ini kita masukkan Kedalam plastik Jadi ini Kondisinya Masih akan tetap segar Dengan perlakuan Yang kita Lakukan tadi Sampai nanti Sampai nanti kita Tanam Ini alhamdulillah Dapat beberapa Bibit tanaman Cabai Tomat Dan juga tadi Satu popaya Ini siap kita Bawa Untuk cara memindah Tanamnya di pot Seperti ini Kita praktekkan Kita keluarkan dulu Semua Bibit tanaman tadi Yang kita Peroleh Di alam liar Di tepian sungai persis Tinggal kita Tanam seperti ini Dan daunnya Kita kurangi Sedikit Yang daunnya terlalu banyak Ini Untuk Mengurangi Adanya penguapan Dan Tidak layu Terlalu lama Kita kurangi Seperti ini Kita Potong Untuk bibitnya Kita tanam Secara Rumpun Atau berkelompok Di satu pot Ini ada juga Yang kita Tanam di polybag Jadi Untuk tanaman Yang kita Ambil Dari alam ini Biasanya Ini lebih Cepat untuk tumbuh Juga Punya daya Tahan tinggi Juga Terhadap Hama Dan Penyakit Tanaman Ini kita Tanam semua Ini selesai Tinggal kita Siram Seperti ini Untuk yang Kelompok Di pot ini Kita bisa Memberikan pupuknya Di tengah-tengah Karena kita Tanam Sekelilingnya Demikian Kebersamaan Dengan DHB Kita Cek lagi Setelah Nanti Dua jam Kita siram Kita siram dulu Ini Selesai Tinggal kita Taruh Di tempat Yang teduh Cukup Cahaya Ini setelah Dua jam Ini tanaman Semakin Seger Dan Sehat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh